surat untuk Tuhan pada suatu pagi yang biasa dari musim yang sudah ku lupa ku temukan namamu bersama cahaya dan sejak itulah aku ngembara mencari engkau tanpa alamat mula-mula aku bertanya kepada seorang tua yang bijaksana apakah ia mengenal engkau ia cuma menggeleng kepala dan berkata ah dia lebih tua dari gurun lebih muda dari embun mungkin langit masih mengenalnya aku melihat kanak-kanak begitu muda seperti fajar main kejaran di pantai pasir dan bertanya adakah mereka melihat engkau semua heran dan berkata ia belum tiba disini engkau datang terlalu dini aku pergi ke taman kota melihat sepasang anak muda asik masuk di mabuk asmara mungkinkah mereka mengenal engkau yang laki-laki itu berkata ia hidup dalam dongeng dari beribu tahun lalu sisa namanya masih tercatat dalam sebuah perkamen tua yang perempuan lalu menambah sungguh pun hidup begitu indah riwayat kita teramat singkat penggembara mengapa mencari yang sia-sia aku mencatat sementara lebih tua dari gurun lebih muda dari embun engkau hidup dalam dongeng dari beribu tahun lalu apakah namamu sia-sia dan aku datang terlalu dini bertahun-tahun kemudian aku mencari seorang filsuf yang berjalan siang hari dengan lampu menyala di tangan karena bertarung mencari yang benar mungkinkah dia mengenal engkau sewaktu kami di jalan bertemu ia besarkan nyala lampu lalu mendugai lubuk mataku berseru pengembara kita sama pejalan jauh menuju langit yang tak terjangkau tentang dia aku hanya bisa bertanya filsuf tak pernah punya jawaban mungkin sang nabi lebih tahu aku pergi kepada sang nabi dan berkata dengan taksim salam padamu pewarta firman aku yakin wahai nabi engkau tahu yang kucari ceritakan padaku tentang dia ia menjawab aku bukan seorang nabi pewarta sabda hanyalah suara yang berseru di padang gurun siapkanlah jalan Tuhan luruskanlah lorong-lorongnya aku belum melihat wajahnya dan para nabi sepanjang zaman tidak pernah melihat dia dialah cahaya maha cahaya yang memijari matahari dan menyinari lubuk hati ia menuntun orang buta membimbing langkah pengembara sedang mata kita yang fana tak bisa menangkap maha cahaya ku dengar tentang lonceng gereja memanggil umat beribadah aku pergi membawa namamu dan bertanya kepada pendeta ia menjawab gereja mewarisi nama ini memanggil dia dalam ibadah tapi maknanya tetap rahasia coba tanya si ahli kitab mungkin dia yang lebih tahu aku pergi ke ahli kitab mengucapkan salam dan bertanya tapi dia tak sempat mendengar rupanya sudah berabad-abad dia menggali ayat suci dan sekarang terperangkap dalam guanya sendiri ketika akhirnya kami bertemu kata-katanya begitu pelik sampai aku tak dapat mengerti mengapa mesti sekian sulit membuat namamu rumpil rumit apakah relung luka di gua menyesatkan dia dari firmanmu aku berpikir sebaiknya pergi kepada penyair dia menyambutku dalam diam menggumam sajak yang tak selesai pada mulanya adalah sunyi dan sunyi itu melahirkan kata dan kata mencipta alam semesta dan alam semesta menyanyikan madah dan semua madah kembali ke sunyi di baris terakhir semua puisi tapi tak pernah seorang penyair berhasil menulis baik itu mungkin sang pertapa lebih mengenal rahasia sunyi aku pergi ke padang gurun lalu menemui sang pertapa ia dulunya seorang kaya menjual tuntas semua harta dan hidup menyepi mencari sunyi sebelum ku tanyakan sepatah kata dia mendengar debur jantungku dan berkata lebih kaya dari cinta lebih miskin dari rindu itulah dia makanya harta yang habis terjual tidak cukup membayar jalan untuk sampai kehadiratnya mungkin sekali fakir miskin lebih mengenal wajah itu sesampai ke pondok fakir miskin aku langsung melupakan namamu yang kulihat yang kuingat hanyalah wajah kanak-kanak dengan igauan dalam demam menjerit pedih minta nasi sedang ibunya menjual diri untuk membeli sepotong roti pernah sang ayah mengedar ganja untuk memanen uang murah tapi semuanya tinggal mimpi ia pergi tak pernah kembali maka disini di laut derita bisakah seorang mengelak teriak dari kapal yang sedang karam apa makna semua doa marah puji dan nyanyi ibadah bagi mereka yang kini tenggelam sungguh di laut duka aku telah melupakan engkau namamu tak lagi penting untuk diriku dan mungkin namaku tak pernah berarti untukmu juga tapi mengapa di siang ini ketika hibuk dalam letih sesudah hilang semua pamrih tiada terduga engkau tiba oh cahaya maha cahaya sunyi suci yang melahirkan kata lebih kaya dari cinta lebih miskin dari rindu di tengah wajah kanak-kanak lapar aku sujud menyembah engkau selamat menikmati selamat menikmati